Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel youtube Yuleka Ote Kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial bagi anda atau bagi teman-teman yang suka main tiktok Nah, jadi tipsnya adalah bagaimana sih cara upload video di tiktok ya Dengan kualitas HD, jernih, tidak buram ya Dan tentunya enak untuk dilihat oleh pengguna lain Nah, pastinya ini berpengaruh kepada faktor FVIP Jika kualitas video teman-teman yang di upload itu bagus Maka besar kemungkinan video teman-teman itu bisa FVIP di tiktok Nah, bagaimana caranya? Simak terus video ini sampai selesai Jangan lupa subscribe channel Yuleka Ote Oke, kita langsung mulai aja ya Sebenarnya untuk faktor yang mempengaruhi ketika video kita upload ke tiktok menjadi buram itu banyak sekali Cuma ada satu hal yang perlu teman-teman tahu dulu ya Jadi ketika kita membuat sebuah video atau mengedit video Dalam keadaan sudah sangat jernih ataupun kualitas tinggi Kita, video kita ketika kita upload ke tiktok itu dia akan di compress atau dikecilkan ukurannya Kenapa? Supaya nanti pengguna yang lain ketika meload video teman-teman tidak lama Nah, oke itu yang harus diketahui dulu Nah, selanjutnya ada tiga hal atau sekitar dua hal aja sih saya sebutkan Yang pertama, teman-teman harus memastikan bahwa video yang teman-teman hasilkan atau yang sudah di edit Dalam keadaan kualitas yang tinggi atau kualitas yang HD Nah, bagaimana cara memastikannya? Saya kasih contoh aja ya Saya akan membuka aplikasi yang biasanya saya gunakan untuk edit video Saya menggunakan kickcard atau capcut Oke Ketika misalkan disini Ini kan video yang sudah jadi Kita anggap sudah jadi aja Nah, ketika teman-teman ingin mengexport video ini Silahkan lihat disini Silahkan atur dulu Resolusi video yang ingin di-upload Semakin tinggi resolusi Maka nanti hasil video teman-teman akan semakin bagus Begitu juga dengan tingkat bingkai atau Apa namanya FPS ya Frame per second Nah, saya merekomendasikan ini di angka 60 Dan untuk resolusi minimal 1080p Lalu untuk laju bit Ini semakin tinggi juga semakin bagus Pokoknya kalau bisa Rata kanan Mentok kanan Nah, itu untuk bagaimana kita memastikan bahwa video kita nanti akan HD ketika sebelum mau di-upload Nah, selanjutnya Sebelum teman-teman melakukan upload ke TikTok Silahkan matikan dulu data saver atau penghematan data Caranya Langsung aja buka TikTok Oke, nah ini kan di halaman awal TikTok seperti ini Silahkan teman-teman buka halaman profile Kita klik menu ini Tiga garis ini Oke, sorry ya Di Apa namanya Luar Rame Nah, selanjutnya disini kita pilih pengaturan dan privasi Selanjutnya silahkan teman-teman geser ke bawah Silahkan temukan yang namanya penghemat data Di bagian chase dan seluler Oke Kita klik penghemat data Lalu disini pastikan saklar ini dalam keadaan mati atau non-aktif Ya Soalnya ada yang Apa ini namanya Tidak sengaja dia aktif Itu banyak yang gak sengaja Nah, itu dua tips Nah, tips selanjutnya gimana Tips selanjutnya Pastikan ya Internet yang teman-teman gunakan itu stabil Nah, ketika kita mengupload videonya di TikTok Kok kuota kita Atau apa namanya Internet kita tidak stabil Maka itu akan mempengaruhi Ketika kita mengupload video ya Jadi nanti videonya malah kekompres sendiri Kualitasnya menjadi rendah Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, komen, serta subscribe Jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax